Para pemain depan Timnas Indonesia cenderung hanya melihat bola saat menggiring bola. Mereka cenderung tidak melihat area sekitar. Apa penyebab utama Timnas Indonesia banyak membuang peluang? Banyak netizen mengatakan para pemain depan Timnas Indonesia bermain cenderung egois. Seperti beberapa contoh berikut ini, mereka bermain cenderung egois bukan karena memang egois, tetapi kemampuan scanning mereka masih sangat kurang. Yang dimaksud scanning di sepak bola adalah kemampuan para pemain untuk melihat posisi dan pergerakan teman saat penetrasi ke kotak penalti lawan. Butuh waktu beberapa detik untuk membuat keputusan. Ini sangat tidak mudah. Butuh kecerdasan saat menggiring bola sambil melihat area sekitar dan dituntut untuk mengambil keputusan cepat. Jujur saja, para pemain depan Timnas Indonesia masih sangat kurang dalam kemampuan scanning tersebut. Saya beri contoh kemampuan scanning para pemain kelas dunia. Contohnya, Safi Hernandez. Kemampuan scanning Safi di atas rata-rata. Ketika hendak melakukan penetrasi ke pertahanan lawan, dia melakukan scanning ke area sekitar untuk melihat posisi dan pergerakan teman. Bahkan dia bisa melakukannya sambil menggiring bola. Begitu juga dengan Lionel Messi. Dalam posisi terjatuh dan mengejar bola, dia masih bisa melakukan scanning area sekitar. Kecerdasan yang luar biasa. Masih banyak pemain-pemain kelas dunia di luar sana yang memiliki kemampuan scanning yang luar biasa.